Terima kasih telah menonton! Kita mau cari The Hidden Gem Dan tempat-tempat unit lainnya Yang mungkin kalian gak tau Jadi kalau nanti kalian ke Singapura Ketika semua udah reda Covidnya kalian bisa lah Jalan-jalan ke tempat selain yang Givo USS, Givo City, Oceania Kita bosen-bosen Kita cari yang lainnya, oke? Dan in a way it's very feminine Dan you can see the curve and everything like that It's beautiful Makin Tiong Baru Market ini Adalah salah satu pasar Tradisional yang ada di Singapura Seperti yang kami sudah bahas sebelumnya Pasar tradisional di Singapura Itu seperti pasar modern Kalau di Indonesia Nama Tiong Baru Market berasal dari seorang pedagang Hokkien bernama Ku Tiongpok dan awalnya didirikan pada tahun 1945 dengan menggabungkan dua rokok saja. Lalu, di tahun 1955, National Environmental Agency mengembangkan pasar ini dan menambahkan hawker center atau food court di atasnya. Sekarang, hawker center Tiongbaru Market menjual berbagai macam makanan legendaris yang sangat terkenal di Singapura. Salah satunya adalah Lormi 178 yang mendapat penghargaan mie Shelly Star. Di sekitar Tiongbaru Market banyak mural-mural yang Instagramable. Jadi, kalau kalian ke Singapura bisa mampir ke Tiongbaru Market bukan cuma untuk makanannya tapi juga untuk foto-foto cantik buat Instagram kalian. Komplek perumahan Tiongbaru itu sangat unik karena ini adalah salah satu komplek perumahan yang paling tua di Singapura. SDB blok di sini pendek-pendek dan biasanya nggak ada lift. Dari segi arsitektur, apartemen daerah ini didesain dengan gaya streamline modern yang terinspirasi dari teknologi transportasi pada zaman Perang Dunia II. Makanya, bangunan-bangunannya bentuknya unik-unik seperti kapal pesiar. Saking tuanya, desainnya pun juga menyesuaikan kehidupan di zaman Perang Dunia II. Nggak bisa lihat di sini sih karena kami nggak punya akses ke masing-masing rumahnya. Tapi menurut info yang kami dapatkan, ada gudang bawah tanah dan juga bangker di bawah tanah. Konon kalau ada airplane bombing, rakyatnya pada kabur ke bangker tersebut. Kenapa sih kasih lihat komplek perumahan, dek? Apa menariknya? Nah, selain desain arsitektur yang tadi aku udah bilang, komplek ini karena semua temboknya putih, jadi instagramable juga, guys. Tapi jangan kecewa, bagi kalian yang suka sejarah, bisa lihat bunker bersama yang kalian bisa kunjungi dari luar. Di sini ada Common Area Shelter yang masih berdiri, dan kalian juga bisa lihat informasi sejarah Perang Dunia II di Singapura. Kunjungan ke Tiong Baru lengkap kalau kalian belum ke Tiong Baru Bakery. Tiong Baru Bakery ini memang sudah buka di mana-mana, namun ini adalah pusatnya, guys. Bagi kalian belum tahu, Tiong Baru Bakery adalah salah satu French bakery yang terpopuler di Singapura. Mereka menjual banyak tipe pastry dan kopi. Salah satu menu favoritku adalah coklat croissantsnya, karena coklatnya nggak gitu manis dan berasa banget. Tapi kalian mesti cobain sendiri deh, biar penasaran. As you can see, tempatnya rame banget, dan ngantri juga, jadi pasti worth it rasanya, guys. Sekian jalan-jalan ke Tiong Baru-nya hari ini. Semua tempat tujuan ini mudah dicapai dengan maksimal 10 menit jalan kaki dari Tiong Baru MRT. Jadi jangan lupa ke sini begitu udah bisa jalan-jalan ke Singapura, ya guys. As always, thank you for watching, subscribe, and see you in the next video. Bye! Sub indo by broth3rmax